3, 2, 1 Berdoa dimulai Berdoa selesai Selanjutnya ibu akan abisnya terlebih dahulu ya Yang pertama Anissa hadir? Hadir Ismi hadir? Hadir juga Dendi ada? Hadir Kalau Ilham ada? Hadir juga Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini ya Oke disini apakah ada yang masih ingat mengenai materi minggu lalu? Ya benar sekali Ismi Minggu lalu kita membahas mengenai organel sel Nah organel sel tersebut terdiri dari apa saja? Coba sebutkan kali Ya benar Nah organel sel itu terdiri dari nuklus Ada juga ribosom Ada juga badan gogi Ada dito-kontriya Ada membran sel dan sebagainya Nah tadi kita sudah menyinggung mengenai membran sel Ada yang tahu struktur membran sel? Nah bisa dilihat Ini adalah struktur dari membran sel Nah coba ibu disini akan bertanya Nah Apakah disini ada yang tahu? Apa itu fungsi dari membran sel? Coba disini ibu ingin tahu Apakah ada yang tahu? Fungsi dari membran sel itu apa? Ya coba silahkan ilham Ya tepat sekali 100 ya buat ilham Beri tetap tangan Nah fungsi dari membran sel itu Adalah untuk mengatur keluar masuknya Melukul ion secara dua arah Nah kalian ada yang tahu gak? Bagaimana sih caranya? Agar tumbuhan dapat mengeluarkan Dan memasukkan Ya untuk keperluan metabolisme Coba yang bisa Silahkan coklat tangan terlebih dahulu ya Ya benar sekali ismi Yaitu dengan cara Dipusi dan osmosis Lalu setelah kita Melakukan proses pembelajaran Dan melakukan ratifum Kalian akan mengetahui Bagaimana mekanisme dipusi dan osmosis Nah ada pun tujuan dari pembelajaran Akal ini Yaitu Yang pertama Siswa dapat menjelaskan Mekanisme dipusi dan osmosis Lalu yang kedua Siswa dapat Menganalisis perbedaan Mengenai mekanisme dan osmosis Baik selanjutnya Silahkan kalian duduk Sesuai dengan kompok yang masing-masing Nah apabila sudah Mari kita simak video Yang akan ibu tayangkan berikut ini ya Diffusion is the net movement of molecules Down a concentration gradient This process allows small molecules Such as oxygen and carbon dioxide To cross the plasma membrane Most polar molecules Such as sugars and proteins Cannot freely cross this lipid membrane Although water molecules are polar They are small enough To pass through the membrane freely This special case of diffusion That involves the movement of water molecules Across a membrane Is called osmosis If a molecule such as urea Is added to one side of a membrane It will not be able to diffuse Across the membrane Because it is both large and polar Because of its polar nature It will interact with other polar molecules Such as the water This interaction reduces the number Of free water molecules On the right hand side With fewer free water molecules On the right hand side There is now a net movement Of water molecules Down their concentration gradient To the side with the urea molecules Because more water molecules Are moving into this area Than are leaving The water level on the right side Will rise If the osmotic concentrations Of two solutions are equal The solutions are isotonic However, when the solutions Have unequal osmotic concentrations The solution with the higher concentration Of solutes is hypertonic And the solution with the lower concentration Of solutes is hypotonic Nah, dari video yang sudah kita saksikan tadi Bagaimana, apakah sudah muncul Pertanyaan-pertanyaan di benak kalian Mengenai bagaimana sih Proses dipusi di dalam sel itu Dan bagaimana sih Cara, mekanisme, osmotic di dalam sel Nah, berdasarkan rumusan masalah Yang sudah kita buat bersama-sama tadi Ibu minta kalian membuat hipotesis Berdasarkan rumusan masalah Sesuai dengan kompoknya ya Ibu kasih waktu 3 menit Dimulai dari sekarang Oke, waktunya sudah habis Nah, apabila kalian sudah selesai Membuat hipotesis Silahkan perwakilan kompoknya Untuk menuju ke depan Ibu akan membagikan LKPD Bagaimana, apakah semua kelompok Sudah memegang LKPD? Nah, baik Minggu kemarin ibu sudah tugaskan Untuk setiap kompok Agar membawa garam Membawa kentang Membawa iodin Gelas plastik Dan sebagainya Nah, apabila sudah siap Mari kita sama-sama Melihat langkah kerjanya ya Nah, setelah kalian melakukan Praktikum nanti Bisa dilihat ya Di hadiah pengamatan Pada tabel yang pertama Kalian catat Bagaimana keadaan Air yang sudah dikatesi dengan iodin Dan yang belum dikatesi dengan iodin Lalu pada tabel kedua Nah, kalian catat Bagaimana keadaan kentang Yang sudah direndam Dengan garam Dan yang belum direndam Baik, kalau sudah Silahkan dimulai praktikumnya dari sekarang Terima kasih Bagaimana Apakah sudah selesai Memulai praktikumnya Nah, apabila sudah Silahkan kalian mencari Referensi lain Bisa dari buku Dari internet Nah, nanti kalian isi Pertanyaan-pertanyaannya juga ya Nah, kalian mencari referensi itu Untuk menjawab Mengenai Hipotesis yang sudah kalian buat Nah, menurut kalian Hipotesis tersebut benar atau tidak Nah, ibu kasih waktu 15 menit Silahkan dimulai Nah, apabila sudah selesai Ibu minta Salah satu dari kalian Acuman terlebih Terlebih dahulu Untuk menyimpulkan materi Yang hari ini Ya, silahkan Putri Ya, benar sekali ya Yang dikatakan oleh Putri Bahwa transportasi itu adalah Transport yang tidak memerlukan energi Seperti dipusi dan osmosis Nah, ada pun Pengertian dipusi itu sendiri adalah Perpindahan jad dari konsentrasi yang tinggi Ke konsentrasi yang rendah Lalu, osmosis itu merupakan Perpindahan jad dari konsentrasi yang rendah Ke konsentrasi yang tinggi Nah, sebagai informasi tambahan saja Untuk pembelajaran kali ini Kalian juga harus mengetahui Mana itu jad pelarut Dan mana jad pelarut Nah, dari contoh praktikum Yang sudah tadi kita lakukan Menurut kalian Mana yang disebut dengan jad pelarut Coba ada yang bisa Ya, nah benar sekali Ilham Jad pelarut itu adalah garam Lalu jad pelarut itu adalah air Bagaimana semuanya? Apakah sudah paham materi hari ini? Apabila kalian semua sudah paham Silahkan kalian kumpulkan Laporan sementara Yang sudah kalian kerjakan tadi Nah, kemudian Untuk LKPD-nya Silahkan kalian lanjutkan Pengerjaannya di rumah Dan dikumpulkan minggu depan Nah, untuk sekarang Ibu minta kalian keluarkan HP-nya Untuk mengerjakan post-test Yang sudah link-nya ibu kirim di grup ya Ibu kasih waktu 5 Mei dari sekarang Oke, anak-anak Waktunya sudah habis Nah, silahkan kalian masukkan kembali HP-nya ke dalam tas Nah, untuk pertemuan yang akan datang Ibu akan membahas mengenai transport aktif Lalu jangan lupa kalian dikerjakan ya tugasnya Yang sudah ibu kirimkan di Google Classroom Nah, mungkin ibu cukupkan sekian Pada pertemuan hari ini Tetap jaga kesehatan kalian Tetap semangat Tetap mematuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!